musik 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 hello guys welcome to my channel rimbabo jadi hari ini kita ada event baru yang ada kaitan sama ini guys nampak gak guys ini makanannya bacang chongzi ya guys ya jadi event event kali ini ada kaitan sama ini chongzi dari disini hmm kalian klik bagian sini ya guys ya di atas ini ya kalian klik dan ini guys eventnya dragon bot ya guys ya jadi disini ini kita cara mendapatkan hak koin yaitu kita harus koleksi bermacam-macam chongzi ya seperti bawah ini egg yolk freddat ini ya meat rice dan banana ya oke jadi disini bakal saya jelasin gimana untuk mendapatkannya jadi kalian klik bagian tanda seru ini disini akan menjelasin gimana untuk mendapatkannya jadi event ini dimulai dari tanggal 25 juni sampai 2 juli oke jadi ini dibawah yang 45 sampai 8 itu adalah cara-caranya untuk mendapatkan chongzi jadi kita harus koleksi sesuai dengan semuanya nanti bisa di draw dan bisa di exchange menjadi hak koin jadi gimana caranya jadi kalian nonton saja bakal aku jelasin satu per satu gimana caranya untuk mendapatkan chongzi oke pertama blogging to get the red dead chongzi and egg yolk chongzi jadi disini kita harus menebang pohon guys jadi disini kita bakal menebang pohon by the way aku mau cari dulu mas meloku dimana ah sempat-sempat kemarin mainnya sampai dimana aku pun bingung ya by the way dimana ya dia hilang guys hilang oh kenapa ada ini guys ada pohon tubuh di tengah sini aduh aku tebang dulu guys ya oke oke jadi sekarang kita mau pergi mencari ini guys kita mau pergi mencari cara cari mas malo cari mount kita kalian klik di bagian map ini ya guys klik terus kalian disini bisa lihat mount kita yang mana dimana nah ketemu deh jadi klik langsung dia tanda telapak kaki langsung auto jalan kesana jadi kita tanpa harus kontrol lagi akhirnya aku ketemu disini ya jadi sekarang kita bakal coba untuk menebang pohon dan kita mau cari yang tadi apa ek yuk dan benena ya aku lupa guys oke oke jadi sekarang kita bakal tebang pohon ada lubang guys oke guys kita ketemu ek yuk chong chu yeay oke jadi ini ya guys next jadi ini ada lagi mining to get fresh meat chong chu dan benena chong chu jadi kita harus mining tentunya kita harus pergi ke ensign mine jadi jangan lupa ya setiap kali sebelum masuk ke ensign mine transport scrollnya di cek dulu bawa apa enggak ya jangan sampai disitu ketinggalan gak bisa keluar oke disini bakal aku speedkan aja nah guys kita ketemu benena chong chu oke ini guys ya oke next kita cari lagi nih guys di sudut satu dan di atas bus station sini ya disembunyinya dekat ini guys tengah-tengah pohon nah ini ya oke ini guys ini ya biar kalian tau dimana nih ya bus stationnya dekat disini ya guys ini ya yang tadi tempatnya saya dapat itu di pas tengah pohon ini di tempat dark events ada satu ada satu disembunyi di pohon juga ya jessimores ini ada satu tempatnya lion ada juga dan disini luarnya dekat keburan sana ada pohon-pohon ada sembunyi di bagian sini ada satu di atas di atas okopik sana ya ada satu lewat jembatan sini ada satu nah guys ini oke terus dekat sini yang di atas kelenteng atas sana ada satu kelenteng apa ya pantai ada satu ada dua pantai ada dua di tengahnya ada satu lagi di bawah jembatan nah guys disini ditutupin sama ini batu ya guys ini guys ada nah satu oke kita lewat sini oke disini di pas tengah-tengah sini ada satu oke dan kita naik lagi dan di bagian sini di tengah ini sembunyinya di dekat sini guys oke jadi itu saja yang saya ketemu pas saya jalan-jalan oke sekarang kita mau lihat lagi cara apa lagi completing orders to get crystal and back jadi kita harus complete orderan kita guys yaitu seperti fun order apa gitu ya guys ya jadi disini saya bakal mencoba untuk bikin fun order nya oke kita send langsung nah guys kita udah dapet guys oke aku bakal lihat kita dapet apa kita dapet kristal chongcu oke nice oke jadi ini caranya ada lagi caranya adalah fishing has a chance to get kind of chongcu jadi kita bisa memancing guys disini kalau kalian susah mancing kalian bisa saja taruh di fishing trap yaitu bednya bednya ditaruh di fishing trap jadi keesokan harinya dia bakal ada ini guys aku nampak nih nampak gak nih guys nah kita dapet oke ini guys ya yang tadi kita dapet ya oke seterusnya kita mau pergi coba memancing ya by the way aku buka email dulu oh dapet kado dari ini ya oke jadi sekarang kita coba mancing guys disini kelilingnya kita lihat ada lagi gak yang terungpet yang gak nampak oh guys ini guys ada satu ya dekat fishing trap oke jadi disini kita bakal coba memancing by the way ini tinggalkan semuanya sampah ya kita taruh bed semoga bisa dapet lagi nanti oke kita bakal fishing guys jadi load bednya jangan lupa ya take down terus load bed bednya di load klik bednya terus load bed oke jadi sekarang kita bakal coba memancing guys ya sini aja guys kita taruh ikan yang loncat-loncat kita dapet ikan wah cepet banget ikannya yah yah wah kabur coba lagi nah kali ini aduh harus dapet nih nah oke ini jangan-jangan mancingnya ikan yah ah bener kalau dapet ikan padahal kita mau mancing ini ya koleksi ikan ikan lagi ya nah ikan lagi yah nah oke kita coba lagi guys sampai ketemu yah nah ketemu guys ini guys kita dapet yah square oke oke jadi kita jalan-jalan lagi ini yah square kita mau lihat eh fishing trap saya masih ada ya nggak ya yang ada isinya gitu kita sambilan jalan-jalan ketemu lihat ada nggak 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 ada guys oke guys eh jadi ini ada satu guys di sini bagian sini di fishing trap yah jadi sekarang sudah kita koleksi banyak sekarang kita bakal lihat nah guys udah komplit guys semuanya udah ada ya udah ada guys jadi kita sudah bisa kita exchange hakcoinnya jadi kita tinggal klik di bagian sini exchange hakcoin oke tinggal tinggal cari lagi koleksi yang belum ada ya guys oke jadi ini kalian klik di sini hakcoin mall jadi ini barang-barang yang bisa kita beli melalui hakcoin yah jadi ini yah seperti biasa skin food apa print blueprint apa baju guys ya month kita lihat lagi ada apa lagi oh nggak ada yang lain guys tinggal render ah guys kita punya dekorasi baru dragon board yah oke ada lagi nggak eh sepertinya cuman dragon board guys nggak ada lagi oke eh padnya juga nggak ada ya jadi itu saja ya guys ya oke guys jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu semoga tutorialnya bisa membantu teman-teman dan terimakasih Nanda telah memberitau ada event baru karena saya udah jarang sekali main harverstown sekarang karena harverstownnya nggak ada update baru jadi saya mungkin bakal main game lain selain harverstown oke thank you so much for watching semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya guys bell-nya di klik ya guys notification-nya di on biar kalian mendapatkan info terbaru dari rimbabo setiap kali rimbabo upload video thank you so much and see you on next video bye 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 bye